Seorang gadis berusia 16 tahun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengaku diperkosa oleh pria bertato yang dikenalnya melalui media sosial. Saat kejadian, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri usai dipaksa menenggak minuman keras oleh salah satu rekan pelaku. Seorang pria bertato berinisial IL berumur 21 tahun hanya bisa menuduk malu saat digiring dan menjalani proses pemeriksaan. Di Ruang Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Mapores Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku diamankan polisi lantaran diduga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap salah seorang gadis berinisial ASH asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi bijak pelaku diketahui saat ibu korban mendatangi kantor polisi untuk melaporkan tindakan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku. Yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi usai dilakukan proses pemeriksaan. Sementara itu satu rekan pelaku masih berstatus sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan diketahui korban dan pelaku berkenalan melalui media sosial. Kemudian keduanya melakukan pertemuan, korban diajak ke rumah pelaku menggunakan sepeda motor. Di lokasi, korban dipaksa untuk menenggak minuman keras dan diancam tidak akan diantar pulang jika tidak mau menuruti pelaku. Korban ini adalah ibu korban, korban sendiri ini berinisial ASH alias bunga lah gitu. Jadi umur 16 tahun yang terlapor IL umur 21 tahun. Jadi kronologisnya mereka antara korban dengan terlapor pelaku itu adalah perkenalan di medsos. Jadi setelah perkenalan medsos pada hari H sebelum perjadian itu mereka janjian ketemu di daerah Bulevar, Makassar. Setelah sampai di sana, pada saat itu pelaku datang dengan temannya AL, temannya satu lagi sampai di sana ngobrol apa terus selanjutnya ini korban minta diantar pulang. Akhirnya mereka beli anggur minuman keras, anggur merah. Nah itu satu botol selannya, diminumlah mereka berdua. Yang tadinya korban tidak mau, tapi karena diujuk dengan alasan tidak akan diantar pulang kalau tidak minum. Akibat perbuatan yakini pelaku meringkuk di sel tahanan Mapores Maros dan terancam 15 tahun penjara, sementara satu rekan pelaku masih berstatus saksi karena belum cukup bukti untuk mengarah pada kasus dugaan pemerkosaan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan.